Hai selamat sore teman-teman selamat berjumpa kembali dengan channel saya Salon Mobil Kiano pada kesempatan sore hari ini kebetulan cuaca tidak bersahabat jadi cukup Buat pengetahuan teman-teman kalau ditambang batubara ketika hujan turun ataupun gerinis itu operasional wajib dihentikan karena jalanan licin tidak aman untuk mengoperasikan alat-alat berat Pada kesempatan sore hari ini saya coba berbagi 6 item di dalam kabin 777 D Caterpillar atau banyak orang mengenal triple seven baik kita mulai dari item yang pertama dari item yang keenam yang akan saya coba jelaskan item yang pertama adalah cara membuka pintu baik pintu kanan ataupun pintu kiri karena unit ini dilengkapi dua pintu kanan dan kiri sama ya teman-temannya cara membukanya tuas yang ini itu tinggal teman-teman dorong ke depan itu pintu sudah sudah terbuka ya kemudian yang kedua disebelah disebelah steering sebelah steering itu ada dua alat yang kecil ini dan yang ini fungsinya adalah ini kalau di mobil kecil atau mobil biasa yang ada di luaran sana biasanya disebut tilt steering tilt steering ini fungsinya untuk menaik turunkan steering menaik turunkan steering kemudian yang bagian atasnya maaf tilt steering ini berfungsi untuk menaik turunkan steering menyesuaikan dengan bodi daripada operator kurang naik atau kurang turunkan steeringnya kemudian yang bagian atasnya ini ada fungsinya untuk rating ya teman-temannya ratingnya ada di sebelah kiri kalau kita tekan ke depan dia akan nyala untuk belok ke kanan kemudian kalau kita tarik ke belakang dia akan nyala di sebelah kiri kemudian kalau kita putar kalau kita putar seperti ini ini adalah untuk mengatur kecepatan dan di ujung sini ada karet bisa kita tekan bisa kita tekan fungsinya untuk mengeluarkan air ketika kita kita membersihkan kaca depan untuk mengeluarkan air air weeper paham ya teman-teman ya kemudian belnya sama seperti mobil-mobil biasa belnya ada di tengah steering kemudian di bawahnya tempat buka pintu sebelah kiri itu ada tombol ini pun teman-teman tidak asing lagi tombol ini untuk menaikkan atau menurunkan kaca samping kiri operator itu saja tapi kalau yang sebelah kanan yang sebelah kanan tidak saya menggunakan otomatik window ataupun seperti yang ada di sebelah kiri yang di sebelah kanan manual ya teman-temannya tinggal di geser ke belakang itu sudah terbuka tapi jarang ditambang kaca jendela tidak terbuka ataupun dibuka karena memang kondisinya berdebu ya teman-temannya baik sebelum saya lanjutkan saya janji akan membuat konten yang lebih mungkin teman-teman butuhkan yaitu bagaimana sih caranya mundur mundur mengambil muatan di alat yang ada di depan sana itu namanya eksavator liber eksavator liber seri 9250 jadi tidak 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 seperti yang teman-teman gambarkan bahwa mundur di alat berat yang eksavator itu ataupun eksavator yang lainnya itu tidak semudah seperti teman-teman yang bayangkan mundur begitu saja kemudian diisi itu tidak seperti itu ada trik ataupun cara-caranya mundur di alat muat seperti itu karena kalau kita mundurnya salah operator eksavator tersebut tidak mau mengisi bug muatan kita atau dam kita tidak mau diisi karena akibatnya kalau salah mengisi itu berakibat fatal ya akan bergesekan antara bodi eksavator tersebut dengan truk yang kita sedang operasikan kemudian bagaimana sih ketika kita sudah membawa muatan dan membawa muatan tersebut ke tempat pembuangan muatan ataupun ke dampingan bagaimana sih cara mengangkat kemudian daripada dam dam di belakang kita dan bodi bagaimana sih cara membuang muatan di unit katerpilar 77D yang berhasil ditambah jadi disini akan saya jelaskan bagaimana cara mengangkat dam bodi ketika kita membuang membuang muatan jadi lebih baik mungkin saya buka pintunya saja jadi di sebelah kiri jok itu ada alat ya teman-teman ada alat untuk menaik turkan daripada dam bodi yang ada di belakang truk ini jadi cukup ketika kita sudah sampai di tempat pembuangan tuas yang kecil ini kita angkat ke belakang sambil digas ya teman-teman ya sambil digas kemudian ketika muatan itu sudah terbuang semuanya kita turunkan lagi kita lepas tapi tidak perlu tidak perlu digas tidak perlu menggunakan gas karena damnya akan turun turun sendiri turun otomatis sendiri paham ya teman-teman nanti kalau kurang paham bisa komen di kolom komentar nanti akan saya jelaskan kemudian di sebelah kiri ada tali berwarna orange ini wajib ya teman-teman wajib hukumnya ditambang atau sebagai operator selalu menggunakan safety belt menggunakan safety belt ketika akan menggunakan atau mengoperasikan alat berat kemudian jangan lupa tadi teman-temannya ketika kita akan membuang muatan menaikan daripada tombol yang tadi itu pastikan pastikan Porsche nalang ini di posisi netral kemudian parking brake di posisi aktif ya atau terpasang kalau kita jalan kalau kita jalan kan dia di posisi seperti ini kalau posisi jalan unit berjalan posisi seperti ini tapi ketika unit parkir unit berhenti ataupun sedang membuang muatan ini terpasang ya teman-teman nah seperti ini ini parking brake rem parkir ya mungkin itu saja sementara ilmu yang bisa saya bagikan sore hari ini next video kalau memang video saya ini bisa menembus 1 juta viewers itu akan saya bagikan informasi ataupun pengalaman bagaimana cara muat di alat berat eksavator liber seri 9250 karena mundur di alat eksavator tidak semudah seperti mundur biasa ada trik dan ada ilmunya bagaimana cara mundur di alat tersebut saya janji kalau memang video saya bisa menembus 1 juta viewers next akan saya bagikan bagaimana cara atau tutorial mundur di eksavator 9250 liber itu saja dari saya teman-teman ilmu pada sore hari ini terima kasih sudah menyaksikan video saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe like komen dan share assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati